Yang pasti aku mau anak aku itu jadi orang yang berguna dan dia bisa seenggaknya ya semua orang pasti ingin anaknya tidak mengecewakan orang tuanya udah pasti cuman aku akan membebaskan anak aku untuk melakukan apa yang mereka inginkan selagi itu menurut aku baik. Hai ketemu lagi sama aku Demi Febriana aku berperan sebagai Emily di love story the series sekarang kita akan ngomongin soal all about love tentang ibu ke anak jadi aku sama anak aku itu mungkin karena aku juga nikah muda terus aku mempunyai aku punya tiga anak umurnya itu cuma beda setahun semuanya jadi aku lebih ke anak tuh lebih yang kayak seperti ibu kakak segala macam dan aku setelah aku menjadi ibu aku tuh ngerasa oh ternyata ini aku rasain selama ini kenapa mama aku selalu marahin aku kenapa mama aku itu bukan memarahi sih lebih kayak kasih tahu kita tuh kayak ini jangan itu jangan ini jangan itu jangan disitu aku baru ngerti dan disitulah setelah aku mempunyai anak aku merasa sesayang itu gue sama ibu gue terus aku jadi merubah aku lebih dewasa dalam bersikap terus lebih dewasa untuk memutuskan segala hal terus aku juga lebih tahu aku bisa bedain sekarang mana yang harus aku utamain atau enggak yang pasti aku mau anak aku itu jadi orang yang berguna dan dia bisa setengahnya ya semua orang pasti ingin anaknya tidak mengecewakan orang tuanya udah pasti cuman aku akan membebaskan anak aku untuk melakukan apa yang mereka inginkan selagi itu menurut aku baik dan menurut mereka juga itu menyenangkan hati mereka ya gitu lah aku tipikal ibu yang cuek aku merasa aku seperti itu kenapa karena mungkin ada beberapa orang tua yang terhadap anak itu bisa yang 24 jam non stop untuk bersama mereka tapi menurut aku menjadi ibu itu pilihan bukan berarti ibu yang mempunyai karir itu ibu yang tidak baik menurut aku tidak karena pasti kenapa ibu itu berkarir karena pasti dia ingin melakukan hal yang terbaik baik untuk anak-anaknya dan aku juga sangat bangga aku juga sangat support banget sama ibu-ibu rumah tangga di rumah menurut aku mereka sangat hebat karena mereka bisa 24 jam bersama anaknya itu kan kayak mental sama batin mereka tuh wah teruji banget sih makanya menurut aku semua ibu itu pasti mempunyai pilihan jadi jangan bersedih hati kalau misalkan tidak 24 jam bersama anaknya karena bekerja atau apa karena menurut aku semua ibu pasti semuanya melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak belum sih cuman karena selama syuting disini disini itu kadang ada break-break sehari untuk libur jadi aku bener-bener yang kayak seharian full aku sama anak-anak aku jadi mereka yang oke mereka tahu gitu dimana orang tua mereka harus bekerja dan dimana di saat kalau orang tua mereka libur ya kita liburan dan kebetulan anak-anak aku tuh anak-anak yang super baik menurut aku karena mereka itu nggak rewel terus mereka mengerti kalau daddy sama maminya itu kerja gitu dan kita selalu bilang ke mereka kenapa kita nggak 24 jam sama kalian karena ya kita ingin melakukan yang terbaik juga untuk kalian gitu untuk masa depan kalian apa segala macem dan mereka yang oke nggak papa it's okay gitu mereka yang anak-anak aku tuh menurut aku mereka support banget sih gitu iya lah dari mudanya udah main terus ya kan terus tiba-tiba punya anak tiga gitu aku yang kayak wow oh gini ya jadi ibu yang kayak kalau pergi udah nggak bisa sembarangan udah yang kayak mau pergi aja mikir lagi kayak ya beda lah terus ya udah jadi ya harus gue harus dewasa intinya kalau punya anak terus ya beda lah kehidupannya kayak 180 derajat dibandingkan kehidupan aku yang sebelumnya segalanya oke jangan lupa selalu nonton youtube channelnya cinemart entertainment dan jangan lupa di like subscribe dan komen selamat hari ibu untuk seluruh ibu di dunia selamat menikmati